Intro Shalom warga kerajaan Allah, selamat datang dalam ibadah online Kingdom Celebration di Rock Ministry TV Warga kerajaan Allah, ada beberapa hal yang harus anda perhatikan sebelum anda mengikuti ibadah online ini Yang pertama, pastikan device atau gadget anda dalam kondisi siap pakai Baik baterai maupun kuota internetnya sudah siap untuk mengikuti ibadah online Dan yang berikutnya warga kerajaan Allah, pastikan anda menyiapkan waktu khusus Tanpa gangguan apapun untuk mengikuti ibadah ini Dan yang terpenting, ikutilah ibadah dengan serius, tidak bercanda maupun bersantai Hormatilah hadirat Tuhan, karena anda sedang mengikuti ibadah online Bukan sedang menonton ibadah online Warga kerajaan Allah, kami percaya setiap pujian dan firman Tuhan yang disampaikan melalui ibadah online ini Dapat merubah hidup kita, agar dapat menjadi berkat dan berbuah senantiasa Warga kerajaan Allah, selamat mengikuti ibadah online dengan penuh sukacita Karena Jesus loves you abundantly Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! 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 Pertolonganmu sungguh terbukti sampai akhir nanti Hatiku tenang bersamamu, kau yang mengerti hidupku Pertolonganmu sungguh terbukti sampai akhir nanti Kau tetap Tuhan walau daging dan hatiku lenyap Ku tetap percaya kau berkuasa di hidupku Hanya kau Yesus, sandaran jiwaku Hatiku tenang bersamamu, kau yang mengerti hidupku Pertolonganmu sungguh terbukti sampai akhir nanti Kau tetap Tuhan walau daging dan hatiku lenyap Ku tetap percaya kau berkuasa di hidupku Hanya kau Yesus, hanya kau Yesus Kau tetap Tuhan walau daging dan hatiku lenyap Kau tetap percaya kau berkuasa di hidupku Hanya kau Yesus, sandaran jiwaku 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 Tuhan walau daging dan hatiku lenyap Hanya kau Yesus, sandaran jiwaku Hanya kau Yesus, sandaran jiwaku Hanya kau Yesus, sandaran jiwaku Melayani dalam hal ini pulangnya Ku tetap percaya Kau berkuasa Di hidupku hanya kau Yesus Sanda dan jiwaku Hanya kau Tuhan Hanya kau Yesus Sanda dan jiwaku Terima kasih Tuhan Perkenananmu buat kami percaya Alleluia Terima kasih Yesus Tuhan Kau lah pujian dan syukur bagimu Allah yang mulia kuduslah namamu Kaulah yang awal yang akhir Dari segalanya Yesus Kaulah pujian bagimu Kaulah pujian Kaulah pujian dan syukur bagimu Hanya kau Tuhan Kuduslah namamu Kaulah yang awal yang akhir Dari segalanya Yesus Kaulah pujian dan syukur bagimu Kaulah pujian dan syukur bagimu Kaulah pujian dan syukur bagimu Kaulah yang awal yang akhir Dari segalanya Yesus Kaulah pujian bagimu Kaulah yang awal yang akhir Dari segalanya Yesus Kaulah pujian bagimu Kaulah pujian dan syukur 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 bagimu Hai umat yang bersuka citalah Sebab Tuhan ada tempat ini Amen Hadiratnya memenuhi kita semuanya Dengan suka cita Katakan sebelah kanan kirimu Engkau luar biasa bagi hari ini Mari kita puji dia Sebab namanya berkuasa Yesus Tuhan ajaib bagi kita semuanya Hallelujah Come on Hey Bersuka citalah dalam Tuhan Yang memberikan kekuatan bagi kita semuanya Come on Yesus ajaib Tuhanku ajaib Kasihnya ajaib bagiku Amin Yesus ajaib Tuhanku ajaib Ramatnya kekau selamanya Mari suruhkan namanya yang kudus Come on Yesus ajaib Tuhanku ajaib Kasihnya ajaib bagiku Hallelujah Yesus ajaib Tuhanku ajaib Ramatnya kekau selamanya Umat Tuhan Suu kan Tak berubah Tuhanku saja Setiap hari Kau tak balik Sampai bumi berlalu Dan habislah ragaku Yesusku ajaib bagiku Yesus ajaib, Tuhanku ajaib Kasihnya ajaib bagiku Yesus ajaib, Tuhanku ajaib Ramadnya kekal selamat tak berubah Tak berubah kasihnya Setiap hari bertambah indahnya Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku Yesusku ajaib bagiku Tak pernah berubah Kasihnya alem Setiap hari bertambah indahnya Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku Yesusku ajaib bagiku Haleluya Serukan Yesus ajaib Dia berkuasa Ada mujizat Sebab Yesus ajaib Serukan namanya Dia berkuasa Dengan iman Ada mujizat Sebab Yesus ajaib Yang berkuasa Yang berkuasa Yang berkuasa Ada mujizat Ada mujizat Ada mujizat Yang berkuasa Yang berkuasa Yang berkuasa Yang berkuasa Yang berkuasa Amin Ada mujizat Sebab Yesus ajaib Serukan namanya Go! 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 Kamu Cezar, Sebab Yesus Aksar. Go! Hallelujah! Sekalian kemuliaan, Pujihan bagi Sang Raja. Hey! Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise, Every praise is to our God. Amen! Sing hallelujah to our God. Glory hallelujah is to our God. Every praise, Every praise, All our praise, Every praise, Is to our God. Sing it all! Hey! Every praise, Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise, Every praise is to our God. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Sing hallelujah to our God. Glory hallelujah. Glory hallelujah. Hallelujah is to our God. Every praise, Every praise, All our praise, All our praise, Sing it all! Is to our God Come on Every praise is to our God Every word I worship with one of God Every praise, every praise is to our God Sing hallelujah Say hallelujah to our God Glory hallelujah Every word I worship with one of God Every praise, every praise is to our God Let it be broken, hit down, sing hall God my Savior God my hero God my deliverer Yes He is Yes He is God my Savior God my healer God my deliverer Yes He is Yes He is Yes He is Come on sing him God my Savior God my healer God my deliverer Sing it loud Yes He is 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 Every praise is to our God Everyone who worship with one of God Every praise, all our praise is to our God Come on Sing hallelujah Sing hallelujah to our God Holy hallelujah All our praise is to our God Every praise, every praise, every praise All our worship, all our glory, all our praise Every praise, every praise, every praise All our praise, all our praise All our praise, all our praise Every praise is to our God Segala kemuliaannya bagi Tuhan kita, Yesus Kristus Kebenaran kita, pilihan kita, amen Hallelujah Sebab Dia yang menjamin hidup kita Mari bersuka citalah dalam imanmu Bersuka citalah dalam Tuhan Sebab Dia yang menembus kita Menjamin hidup kita Menjelamatkan kita Menjadi pemerlainya Hallelujah Come on Tahu tangan hati sebelah kita Come on Hey Terima kasih Yesus Tuhan Terima kasih Yesus Tuhan Tuhan yang mulia Turun ke dunia Tunggu tebus segala dosa Amen Kau beri keselamatan Beri kesempatan Kasihmu mengubahkan Jika ku akui semua dosaku Maka kau adalah setia dan amin Jika kau akui dan sucikan dari segala yang jahat Yang percaya Yang percaya Surukan Tama-mu ku hidup bagi dunia ini lagi Go on Tak ingin kompromi Tak ingin lakukan hal yang dapat Tukarkan hatimu Samamu ku hidup di luar tutup Kata firmanmu yang telah bebaskanku Yesus kebenaranmu adalah Adalah pilihanku Tuhan yang mulia Duri ke dunia Duri tebus Kau beri keselamatan Beri kesempatan kasihmu Jika ku akui semua dosaku Maka kau adalah setia dan adil Kau akan menyatuti dan sujikan Dari segala yang jalan Kau akan menyatuti dan sujikan Tukarkan hatimu Bebaskanku Yesus kebenaranmu Adalah Adalah pilihanku Kau akan menyatuti dan sujikan 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 Warga kerajaan Warga kerajaan apa tanda kita adalah warga kerajaan Allah Punya boldness Punya keberanian untuk mengucapkan Benar diatas benar Seperti Rasul Petrus Dalam kisah Rasul fasal yang keempat Lanjutan fasal tiga Ada orang yang lumpuh sejak lahirnya Dan apa yang terjadi Kuasa dan otoritas dalam nama Yesus Jadi bekerjanya dinamis Dan juga eksosia Dan orang itu Bebas disembuhkan Bahkan melompat-lompat memuji Tuhan Akibatnya Mereka ditangkap saudara Dan kita lihat bagaimana Orang-orang yang biasanya bermusuhan itu Kalau punya musuh yang sama bersatu Antara saduki dan juga farisi Kita lihat bagaimana mereka Bersama-sama dengan Kekuatan-kekuatan yang lain Mereka dimasukkan penjara Dan pada saat itu Mereka ditanya Diinterogasi Atas otoritas mana Atas nama siapa Kamu melakukan hal ini Kalau kami harus diadili Karena berbuat baik Karena orang lumpuh Sejak lahir itu berjalan Ketahuilah olehmu Bahwa dalam nama Yesus Yang kamu bunuh Saudara saya minta perhatian soal ini Paresia atau keberanian Boldness daripada Petrus dan Johannes ini Sekarang ini dunia ini Marah kepada kita Kita tahu bagaimana ada Bill ataupun undang-undang Yang sedang digodok di USA Di US bagaimana Tentang undang-undang antisemit Tapi juga dimasukkan Kalau orang mengucapkan hal Bahwa Yahudi yang bunuh Yesus Itu antisemit Ini aneh sekali saudaraku Ya memang mereka Matanya digelapkan ya Dan kita lihat bagaimana itu Di dalam kisah Rasul 4 ayat 13 Bahwa keduanya orang biasa Tidak terpelajar Tidak ikut Yaitu sekolah Yeshiva mereka Mereka heran Tetapi Perhatikan disana Mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus Dalam bahasa ini saya katakan Mereka bergaul dengan Yesus Kalau kita mau dapat confidence Inilah kuncinya Yaitu bergaul dengan Tuhan Yesus Bagaimana caranya Tuhan Yesus ada surga Tapi ada roh kudus Dengan kita bergaul dengan roh kudus Dipimpin oleh roh kudus Kita akan dapat keberanian Saya masih ingat dalam hidup saya Satu hari saya menghadapi Saudara gak perlu tahu Tetapi saya diancam Dengan ancaman yang mengerikan Dan pada waktu itu Saudaraku Saya dalam keadaan ini Paling baik Kalau lutut kita gemetar Waktu untuk bersujud Dan berseru pada Tuhan Mendadak Tuhan Berikan keberanian yang luar biasa Dan saya hadapi Dan saya ngalami paresia itu Dan apa influence-nya Pada saat itu mereka dikeluarkan dari penjara Dengan ancaman Gak boleh nyebutkan nama Yesus Dan mereka berkata Putuskan sendiri Kami harus taat kepada kamu Atau taat kepada Tuhan Dan akibatnya semua gereja Mula-mula di Yerusalem Mereka berseru untuk minta apa? Minta keberanian Mereka tidak minta ancaman diangkat Tapi mereka minta keberanian Memberitakan nama Yesus Dan mereka semua Dan memuliakan nama Tuhan Dan beran dengan berani sekali Karena itu saya berani berkata Godfidence itu adalah boldness To declare the name of Jesus Karena saudara-saudara Kumpanya daripada kita itu Ragu-ragu Gak banggakan nama Yesus Dalam hidup saya Saya selalu minta keberanian Memeritakan Yesus Kepada siapa saja Karena itulah Yang menyenangkan hati Tuhan Tanpa iman Gak mungkin berkenan pada Allah Artinya without confidence Kita tidak mungkin berkenan pada Tuhan Shalom warga kerajaan Be bold in Jesus name Amin Shalom warga kerajaan Di dalam 2 Korintus 9 ayat 6 Mengatakan Camkanlah ini Orang yang menabur sedikit Akan menuai sedikit juga Dan orang yang menabur banyak Akan menuai banyak juga Bagaimanakah pemahaman kita Akan firman Tuhan ini Jika kita membaca ayat ini Hanya sekilas Tanpa disertai dengan pengertian yang benar Maka seolah-olah Jumlah banyak dan sedikit itu Akan menjadi tolok ukur Atau standar berkat Tuhan Yang akan kita terima Dan hal ini tentunya Akan mempengaruhi motivasi kita Di dalam memberikan persembahan Bisa jadi juga Kita mempunyai motivasi yang salah Di dalam memberi Karena kita akan berpikir Saya harus memberi banyak Supaya nantinya Diberkati banyak juga Tetapi ayat tersebut Tidak dapat diartikan seperti itu Firman Tuhan yang tadi saya sampaikan Mengajarkan kepada kita Satu sikap yang benar Di dalam menabur Yang dikehendaki Allah adalah Siapa yang menabur sisa Ia akan menuai sisa Tetapi siapa yang menabur Dengan kemuran hati Ia akan beroleh kemurahan juga Jadi bukan masalah banyak Atau sedikitnya Taburan yang kita berikan Tetapi Allah melihat sikap hati kita Apakah kita melakukan Dengan kemuran hati Seperti yang Tuhan Ajarkan kepada kita Kemuran hati akan muncul Ketika kita Mengalami kemurahan dari Allah Seperti kita ketahui bersama Bahwa dia adalah pribadi Yang begitu murah hati Terhadap umatnya Jadi Siapakah di antara kita Yang tidak pernah Mengalami kemurahan Tuhan Nafas kehidupan Yang kita nikmati saat ini pun Merupakan bukti kemuran Tuhan Yang dilimpahkan atas setiap kita Jadi kalau Allah yang kita sembah Adalah Allah yang begitu murah hati Terhadap anak-anaknya Akankah kita akan tinggal diam? Sebagai anak Tuhan yang tahu Berterima kasih Sebagai anak Tuhan yang tahu Mengucap syukur kepada Bapaknya Kita juga bisa lakukan itu Kita naikkan syukur kita Kita ungkapkan melalui Kemurahan hati Ketika kesempatan Untuk menabur itu Datang kepada kita Kita akan lakukan Dengan kemurahan hati Karena Allah telah Bermurah hati Kepada setiap kita Warga kerajaan Berikan yang terbaik Untuk Allah kita Orang yang bermurah hati Tidak akan memberikan sisa Dari apa yang dia miliki Tetapi orang yang bermurah hati Akan mempersiapkan taburan yang terbaik Karena itu merupakan persembahan Bagi Allah kita Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan Yesus yang baik Buat berkat-berkatmu Buat kasih setiamu Buat kemurahanmu Dan kebaikanmu Yang Tuhan sudah nyatakan Pada kehidupan kami Kalau saat ini Kami diberikan kesempatan Untuk menabur Kami mau lakukan Dengan kemurahan hati kami Kami mau berikan yang terbaik Karena Allah sudah memberikan Teladan kepada kami Engkau telah bermurah hati Terlebih dahulu kepada setiap kami Terpujilah namamu Di dalam nama Tuhan Yesus Kami mengucap syukur dan berdoa Amen Selamat menabur Tuhan Yesus memberkati Terima kasih ya Tuhan Berpujilah namamu Dekal selama-lamanya Yesus kau kebenaran Yang menyelamatkan ku Kau memberikan ku hidup Dan pengharapan Ku ikut kehendakmu Ku ikut kehendakmu Ku perlu anugerahmu Ku nyatakan janjiku Kepadamu Kalau ku hidup Kalau ku hidup Ku hidup bagimu Hatiku tetap Tetap menyembahmu Dunia tak bisa Dunia tak bisa Menjauhkan ku Menjauhkan ku Dari kasihmu Selamat menabur Selama ku hidup Selama ku hidup Ku hidup Ku hidup bagimu Mataku tetap Tetap memandangmu Dunia tak bisa Menjauhkan ku Dari kasihmu Yesus kau kebenaran Yang menyelamatanku Kau memberikan ku hidup Dan pengharapan Ku ikut ke hadamu Ku perlu aluh namu Ku nyatakan janjiku Kepadamu Kalau ku hidup Hidup bagimu Hatiku tetap Tetap menyebabu Punya tak bisa Menjauhkan ku Dari kasihmu Yesus Kepadamu Selamatku hidup Selamatku hidup Hidupku Kepadamu Menjauhkan ku Dari kasihmu Dari kasihmu Dari kasihmu Diteguhkan Diingatkan Diarahkan Dituntun Dari kasihmu Dari kasihmu Dari kasihmu Dari kasihmu Dari kasihmu Dari kasihmu Yang Ya Yang Bapak Ibu Suara Iman Dan Pengharapan Itu Apapapun Dari Ibrani Sebelas Ayat Yang Bahasa Indonesia Keluaran daripada lembaga Alkitab Indonesia Dikatakan bahwa imanlah dasar dari segala sesuatu yang diharapkan Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat Tetapi di dalam terjemahan King James Version Ada kata now Artinya iman itu bicara tentang sekarang Sedangkan pengharapan bicara tentang nanti Salah satu pengharapan kita adalah kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali Nah saudara ku ingin kasih Tuhan Dan iman pengharapan dan kasih Kasih bicara tentang memberi Saudara ku ingin kasih Tuhan Saudara bisa memberi tanpa mengasihi Tetapi saudara tidak bisa mengasihi tanpa memberi Nah karena itu hari ini kita akan sama-sama belajar Saudara ku ingin kasih Tuhan Bahwa tentang God Fidence ini kita lihat di dalam Kitab Masmur pasal pertama sampai yang ketiga ini Karena 150 pasal dalam Kitab Masmur Kalau dipres, dikompres, 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 dikeringkaskan menjadi tiga ayat ini Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh Tetapi kesukaannya Dalam terjemahan lain digunakan hasrat Atau sesuatu yang sangat diharapkan Ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam Ya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air Yang menghasilkan buahnya pada musimnya Dan yang tidak layu daunnya Apa saja yang diperbuatnya berhasil Nah dari tiga ayat ini Kita bisa melihat tentang Apa yang menjadi prioritas kita di dalam kehidupan ini Apa yang menjadi fokus kita Apa yang menjadi sesuatu yang lebih kita harapkan di dalam hidup ini Kalau saudara lihat Saya beri highlight kuning Ada banyak orang kejar tentang berhasil Karena orang berpikir kalau berhasil Dia akan bahagia Kalau dia berhasil Mimpinya bisa menjadi kenyataan Kalau dia berhasil Dia menjadi orang yang dihormati Kalau dia berhasil Bisa menjadi orang yang bisa mengatasi semua pergumulan hidupnya Nah Bapak Ibu saudara yang sangat dikasih oleh Tuhan Tetapi ada banyak keberhasilan secara dunia Yang ternyata tidak membuat orang itu menjadi berbahagia Justru di tengah keberhasilannya Ada begitu banyak orang mengalami problem yang dulunya Waktu jadi orang yang biasa-biasa Tidak sepusing itu Beban pikirannya tidak sebanyak itu Ketika dia mulai mencapai sesuatu posisi Dia merasa kok lebih santai dulu ya Nah saudara kan kesih Tuhan Alkitab berkata bukan keberhasilan yang nomor satu Tetapi adalah berbahagia Kebahagiaan ini tidak akan pernah terjadi Kalau saudara tidak lakukan hal-hal yang berikutnya Yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa yang tidak duduk dalam kumpulan penjemoh Nah kalau kita lihat disini apakah keberhasilan itu tidak perlu? Perlu Keberhasilan itu perlu Tetapi cara pandang orang yang punya God-Feedance Melihat keberhasilan itu dari sisi yang berbeda Nah saudara ku ingin kasih Tuhan Keberhasilan itu tetap dibutuhkan Jangan asal tidak mau jadi orang berhasil Yang penting bahagia Cukup tidak cukup yang penting bahagia Bukan seperti itu saudara ku ingin kasih Tuhan Karena orang yang punya God-Feedance Itu cara melihat keberhasilan itu dengan cara yang berbeda Yang pertama adalah orang yang berhasil itu adalah mengerti kehendak Tuhan Orang yang berhasil Kalau orang yang punya God-Feedance Dia akan tahu Dia akan menjadi orang yang berhasil Kalau yang pertama dia mengerti kehendak Tuhan Pak saya bukan gak mau mengerti kehendak Tuhan Tetapi persoalnya bagaimana saya ngerti dengan Tuhan Tuhan kan gak kelihatan Suaranya kan tidak terdengar Bagaimana saya mesti ngerti kehendak Tuhan Apa yang Tuhan mau di dalam hidup saya dan seterusnya Nah Bapak Ibu seru ngasih Tuhan Saudara bisa mengerti kehendak Tuhan Saya kasih contoh Waktu saya awal bertobat Saya juga punya pikiran gitu Kok orang ambil Tuhan gampang benar ngomong carilah kehendak Tuhan Gimana cara mencarinya Lakukan kehendak Tuhan Gimana saya ngerti kehendak Tuhan itu yang mana Saudara ku gak sih Tuhan Kalau saudara denger khotbah Salah satunya Kalau saudara denger khotbah Dan khotbah itu negur saudara Tuhan sedang bicara buat saudara Kalau itu dosa bertobatlah Kalau saudara ragu-ragu sadarlah Bahwa Tuhan sumber segalanya Jadi seringkali saudara Waktu saudara denger khotbah dan saudara rasa tertegur Kalau saudara tidak punya confidence Saudara bilang ah Pengkhotbah itu ngomong gampang Dia gak ngalami seperti yang aku alami Padahal seorang hamba Tuhan yang sedang berkhotbah di depan saudara Bukan sedang menggurui kita Tetapi sedang menyampaikan verman Tuhan Dan verman Tuhan itu yang akan bekerja dalam hidup saudara Waktu saudara responnya dengan benar Percayalah hidup saudara diubahkan oleh Tuhan Haleluya saudara ku Yang kedua saudara ku untuk mengerti kendak Tuhan adalah Membaca Alkitab Waktu saudara membaca Alkitab Saudara ku kasih Tuhan Saya percaya tulisan yang mati berupa logos itu Dengan bantuan roh kudus akan menjadi remah Artinya apa? Artinya tulisan itu bisa berbicara secara pribadi dalam hidup saudara Dan yang ketiga Mencari kendak Tuhan adalah lewat peristiwa atau kejadian atau masalah dalam hidup kita Waktu saya sakit Tahun 2022 Dokter memfonis saya kena kanker ganas Di sana di satu sisi Jadi gini saudara ku Saya waktu itu mengalami dua hal Soal mati saya gak takut Karena mati menurut saya tutup mata di bumi Buka mata di sorga Tapi hal yang kedua Saya belum siap meninggalkan anak istri saya Nah saudara ku Tapi terlepas dari itu semua Saya mencari apa maksud Tuhan Sehingga Tuhan izinkan saya terkena penyakit yang ganas itu Nah kalau saudara punya masalah dalam hidup Apakah itu hutang gak bisa bayar Apakah itu konflik dalam rumah tangga Apakah itu usaha yang hampir bangkrut Apakah itu saudara di PHK dari tempat pekerjaan Apakah itu saudara mengalami kecelakaan fatal Apakah saudara mengalami sakit penyakit setiap masalah dalam hidup kita Jangan biarkan saudara tidak ambil pelajaran untuk mencari kendak Tuhan dalam hidup saudara Kalau saudara tidak cari pelajaran Malah saudara justru menyalahkan Tuhan Justru protes sama Tuhan Justru ngatain loh Tuhan saya sudah melayani kok saya begini kok saya begitu Saudara rugi karena ada pelajaran berharga dalam hidup ini yang saudara ambil Untuk mengerti kendak Tuhan Jadi orang yang punya confidence adalah setiap masalah dalam hidupnya Dia cari kendak Tuhan Waktu dia diberkati, waktu usahanya berjalan dengan pesat Dia cari kendak Tuhan Waktu kemudian mengalami keadaan di mana persoalan hidupnya begitu berat Dia mencari kendak Tuhan Dan saya percaya saudara-saudara Tuhan Ini sesuatu yang perlu kita lakukan ketika kita mau menjadi pribadi Yang memiliki God-confidence Yang kedua adalah berhasil melakukan dengan cara dan kekuatan Tuhan Orang yang punya God-confidence itu dia bukan cuma sekedar melakukan hal yang baik Berapa waktu yang lalu saya berjumpa dengan teman kecil saya Teman kecil saya itu waktu setelah lama gak ketemu dia cerita tentang dendamnya Dengan seseorang Dendamnya dengan seseorang Bahkan begitu dendamnya sampai dia ingin melakukan pembalasan menurut cara dia Tetapi di sisi yang lain waktu bicara dengan saya Dia bilang Atau masih yang penting hidup itu berbuat baik Terus saya tanya hobinya apa Ke hutan pak Loh ke hutan ngapain berburu Oh gak boleh pak Nembak-nembak burung binatang Jangan pak Itu mahluk hidup pak Saya cuma foto-foto saja Jadi saudara-saudara Tuhan Di satu sisi dia ngerti berbuat baik Tetapi di sisi yang lain dia menyimpan dendam untuk melakukan pembalasan Dengan cara yang menurut saya tidak manusia Artinya apa Saudaraku dengan kekuatan kita sendiri Kita tidak mungkin bisa melakukan hal yang sesuai kandang Tuhan Tapi waktu saudara mengandalkan Tuhan Saya percaya roh kudus akan ingatkan kita Makanya dikatakan renungkanlah firman Tuhan siang dan malam Waktu saudara merenungkan firman Tuhan Saudara akan mengerti bahwa penghakiman itu adalah haknya Tuhan Jangan mengambil haknya Tuhan Kalau kita mau melakukan pembalasan Artinya kita mengambil porsinya Tuhan Bagian Tuhan Bagian kita adalah melepaskan pengampunan Bagian kita adalah melepaskan berkat Dan waktu itu saudara lakukan Saya percaya Apa yang saudara tidak pernah terlihat Yang saudara tidak pernah dengar Yang tidak pernah timbul dalam hati Tuhan berikan kepada kita Karena kita mengasihi Tuhan Berikan dulu kemuliaan bagi nama Tuhan Yang ketiga Arti daripada keberhasilan Bagi orang yang punya God Fidence adalah Bukan cuma sekedar melakukannya Tetapi menyelesaikannya Karena Tuhan Yesus katakan Makananku ialah melakukan kehendak Bapak Dan menyelesaikannya Artinya apa? Artinya jangan puas Saudara melakukan saja Tapi belum sampai menyelesaikan Kenapa? Karena dalam perjalanan menyelesaikan itu Saudara ku Banyak godaan Banyak tantangan Banyak hal yang kadang-kadang bisa membuat kita menjadi kecewa Saya sudah lakukan firman Tuhan Saya sudah melayani Sudah taat mengembalikan persepuluhan Sudah sungguh-sungguh berdoa Ke gereja gak pernah absen Kenapa? Nah waktu saudara Dalam perjalanan itu Saudara mundur Saya percaya itu kerugian ada di pihak kita Karena itu orang yang punya God Fidence Dia akan tetap bisa punya tekad Untuk menyelesaikannya Dan yang keempat adalah Berhasil menyenangkan hati Tuhan Bapak, Ibu, Saudara ku yang sangat dikasih Tuhan Saya dipercayakan Membesarkan beberapa anak yang Tuhan percayakan Sama seperti Ibu Kristi Salah satu penatua kita Dia pelihara anak-anak itu Nah Saudara ku yang kasih Tuhan Dia bukan anak kandung saya Tapi saya bisa melihat mereka Bisa menyenangkan saya Jadi saya mengasihi mereka Seperti anak kandung saya sendiri Nah begitu juga kita Kita ini adalah pokok yang dicangkokkan Ya Saudara ku yang dicangkokkan Saya percaya kalau saudara hidup saudara menyenangkan hati Tuhan Saudara akan melihat banyak perkara yang di luar pikiran kita Tapi persoalannya adalah Apakah kita punya kesukaan Ya Kesukaan terhadap Taurat Tuhan Kesukaan itu maksudnya apa? Saya coba rendongkan kata kesukaan ini Kesukaan itulah hati kita tertarik Dan pikiran kita tahu alasannya Hati kita tertarik Dan pikiran kita tahu alasannya Kenapa kita tertarik Seringkali kan kita tertarik Tapi kita enggak tahu alasannya Nah Saudara ku yang kasihi Tuhan Waktu Alkitab katakan Tetapi yang kesukaannya Ialah Taurat Tuhan Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam Waktu saudara merenungkan Taurat itu Firman itu Ada sesuatu yang hidup itu Akan mempengaruhi cara berpikir kita Akan mempengaruhi sudut pandang kita Nah Saudara ku Seperti saya pernah saksikan disini Waktu saya sakit Istri saya menjadi Serba gak boleh Ini jangan itu terlalu manis Jangan itu nanti pedas Jangan itu terlalu kecut Asem Saudara ku kasih Tuhan Jangan itu banyak lemaknya Jangan itu gorengan Saudara ku Istri saya banyak larangannya Sehingga saya merasa Rasanya itu Kok Saya kan tadinya Waktu saya di kemo Itu gak ada nafsu makan Mual-mual Waktu di kemo Saudara ku Tangannya hitam semua Rambut rontok dan sebagainya Sekarang sudah mulai Mau makan Kok gak boleh Kok seperti gak ngerti saya Tadinya waktu gak nafsu makan Harus minum obat Supaya bisa nafsu makan Tetapi waktu pikiran saya diubah Pikiran saya diubah itu Dengan apa? Dengan saya melihat kebaikan istri saya Bagaimana Sembilan hari di rumah sakit Dia tidur di sofa Nemanin saya Bagaimana dia dengan telaten Jadi kalau dia melarang Saya makan ini dan itu Karena dia begitu cinta pada saya Jadi waktu pikiran kita diubahkan Dari kesel jengkel Bisa berubah menjadi rasa cinta Begitu juga Waktu kita dengan Tuhan Waktu saudara merendungkan Firman Tuhan siang dan malam Mungkin saudara punya Kesewa dengan Tuhan Mungkin saudara rasanya Ikut Tuhan kok begini ya Kok mendingan ikut Dunia dulu Tapi waktu saudara merendungkan Firman Tuhan Cara berpikir saudara akan diubah Dan saudara ngerti Larangan Tuhan Demi keuntungan saudara Janji Tuhan Demi keuntungan saudara Dan hanya orang yang Taat dan setia Akan menikmati janji-janji Yang daripada Tuhan Berikan dulu kemuliaan Bagi nama Tuhan Dan akhirnya ketiga Ia seperti pohon yang ditanam Setiap jemaat yang ada Di rok lembah pujian ini Pastikan setiap saudara adalah Pribadi yang ditanam Di gereja ini Sesuatu yang ditanam itu Harusnya Menetap Enggak seperti pohon yang cuma Segera ditaruh di atas tanah Ditunggu gak berbuah Pindah di tempat yang lain Kalau gak berbuah Pindah lagi ke tempat yang lain Kalau gak berbuah Pindah tempat yang lain Jangankan berbuah Untuk bisa hidup saja Sudah puji Tuhan Kalau saudara mau menjadi Pribadi yang berbuah Saudara harus tertanam Di gereja ini Saya percaya Waktu di gereja ini Ketemu gesekan Ketemu orang yang Mengatain saudara Orang yang gak ngertiin saudara Saya mau katakan Itu adalah pupuk Katakan bersama saya pupuk Ya pupuk itu Memang baunya gak sedap Ya Jangankan Dipegang Orang mau pegang saja Merasa cici Harus pakai alat Harus pakai kantong kresek Ya Tetapi itu sesuatu yang Membuat terjadinya kesuburan Tanpa pupuk Tidak akan terjadi Pembuahan Karena itu Saudara mengasihi Tuhan Kalau hari-hari ini Saudara mengalami gesekan Saudara merasa gak betah Ingat Ingat Saudaraku Di rumah saya Dulu depan itu Ada pohon mangga Anak sekolah Setiap pulang Dia akan Timpukin pohon mangga Ketika Pohon mangga itu Berbuah Kalau gak ada buahnya Gak ada yang nimpukin Gak ada yang lempar batu Tetapi Waktu berbuah Kalau hari ini Mungkin ada Lemparan Kata-kata Lemparan Tuduhan Lemparan Fitnahan Mungkin Tandanya Saudara-saudara berbuah Jangan biarkan buahmu rontok Karena Tuhan harapkan Bukan cuma sekedar berbuah Tetapi berbuah tetap Dan nama Tuhan Di permuliakan Haleluya Jadi jangan takut Ketika saudara sudah hidup benar Saudaraku yang kasih Tuhan Jangan takut Kebenaran saudara disalahkan Yang perlu saudara takut Adalah Kesalahan saudara Dibenarkan Saudara salah Tapi karena pandainya Cari alasan Sehingga dibenarkan Harusnya Saudara tidak perlu takut Ketika saudara hidup benar Tetapi disalahkan Karena kebenaran Tidak perlu dibela Kebenaran Sanggup memunculkan Dirinya sendiri Dan saya percaya Akan tiba waktunya Setiap lutut akan bertelut Setiap mulut akan mengaku Yesus adalah Tuhan Sekarang kita akan lihat Tentang Hal ini Seorang murid Dia dari keluarga yang amat Sangat sederhana Tidak punya sepatu Tapi harus pergi sekolah Karena orang tuanya Tidak bisa beli sepatu Dia pakai sepatu papahnya Karena kebesaran Dia jepit pakai penjembitan Penjemuran baju Secara manusia Mungkin dia malu Dibuli teman-temannya Tapi dia tahu Satu tujuan Aku ditentukan Sebagai pelajar Sebagai murid Harus pergi sekolah Nah saudara ku Dalam hidup kita juga Seperti itu Kita adalah murid Kadang-kadang ada Fasilitas Ada keadaan Yang kadang-kadang Membuat kita rasanya Aku kok gak Seperti orang lain Tetapi saya mau katakan Kalau saudara Sadar tugas kita Anda pergi sekolah Percayalah Keadaan tidak akan Membuat saudara Bolo sekolah Keadaan tidak akan Membuat saudara mundur Keadaan tidak akan Membuat saudara Tinggalkan Tuhan Justru keadaan Akan membuat saudara Menyiapkan Sebuah kesaksian nanti Bahwa hidupmu Di dalam Tuhan Disiapkan Diberkati Dan dicukupkan oleh Tuhan Haleluya Ini ada gambar kedua Lambur jini Harganya sudah Gak murah lagi M-man Ya Di desain Begitu menarik Dimiliki sedikit orang Karena mahal Tapi mobil yang mahal ini Tidak akan berfungsi Kalau berada di tempat yang salah Setiap saudara Saudara bukan mahal Engkau tak ternilai harganya Kita ditebus oleh darah yang mahal Darah Yesus Jangan sampai berada di posisi yang salah Saudara menjadi pribadi Yang sudah ditebus dengan darah yang mahal Pastikan hidup saudara Kalau saudara mau menjadi pengaruh buat dunia ini Hiduplah di jalan yang benar Hiduplah dengan cara yang benar Sekarang pertanyaannya Kalau orang tidak punya God-fidence Apa yang terjadi? Saya Ayat ini yang membuat saya bertobat Dulu saya percaya dengan kekuatan Dengan ketekunan Dengan semangat Saya mau tanya Apa bedanya ketekunan dengan kepala batu Atau keras kepala? Coba renungkan Apa bedanya ketekunan dengan keras kepala? Ketekunan itu kemauan yang kuat Katakan bersama saya kemauan yang kuat Keras kepala itu ketidakmauan yang kuat Pokoknya saya enggak mau Dikasih Oh enggak bisa Dijelasin Enggak Saya enggak perlu penjelasan Pokoknya titik Enggak ada koma Itu orang keras kepala Ketidakmauan yang kuat Tapi Tuhan menjadikan kita adalah Tekun Artinya Kemauan yang kuat Kemauan dalam hal apa? Melakukan kendak Tuhan Dan menyelesaikannya Nah saudara ku Kita lihat dari dua ayat ini Ada hubungan Yang sangat kontradiktif Antara self-confidence Dengan God-confidence Ya Ayat yang kelima sampai yang keenam Itu adalah orang yang punya self-confidence Tanpa God-confidence Boleh saudara punya self-confidence Tapi harus disertai dengan God-confidence Ya Karena disini Ayat yang ketujuh itu gambaran Daripada orang yang punya God-confidence Nah kalau saudara tidak miliki ini Saudara ku ingat si Tuhan Jika tidak memiliki confidence ini Yang terjadi itu apa saudara? Hidup yang terpuruk Etik ke-6 Ia akan seperti semak bulus Di Padang Belantara Ia tidak akan mengalami Datangnya keadaan baik Keadaan baik saja Dia tidak alami Ia akan tinggal di Tanah Angus Di Padang Gurun Padang Gurun itu saudara ku Satu keadaan yang serba tidak aja Serba membosankan Serba tidak nyaman Ya Kemana-mana kita lihat Itu Ya saudara ku ingat si Tuhan Sesuatu yang membosankan Perlu ini Perlu itu Enggak ada Namanya di Padang Gurun Saudara ku Di negeri Padang Asin Yang tidak berpenduduk Artinya tidak ada kehidupan Rohani kita Tidak bisa bertumbuh Jangankan bertumbuh Hidup saja susah Itu terjadi Kenapa Ayat yang kelima Beginilah firman Tuhan Terkutuklah orang yang Mengandalkan manusia Kita perlu kerjasama Ya Saudara jangan Mau jadi Superman Ya tidak ada Superman Yang ada super team Perlu orang lain Tetapi disini Jangan mengandalkan manusia Artinya saudara ku Bisa kita perlu orang Tetapi tetap andalkan Tuhan Yang mengandalkan kekuatannya sendiri Dan yang hatinya Menjauh Daripada Tuhan Nah saudara ku ingat si Tuhan Ayat yang ketujuh Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan Yang menaruh harapannya Pada Tuhan Ya kita lihat nanti selanjutnya Nah saudara ku ingat si Tuhan Kalau kita tidak mengandalkan Tuhan Disini dikatakan Hidup yang terpuruk Kalau ayat yang kelima Dikatakan hidup di bawah Kutuk Kenapa saudara ku ingat si Tuhan Karena seringkali kita merasa Dengan kemapanan kita Rasanya kita Kita tidak butuh Tuhan Ada sebuah kesaksian Seorang dokter Bedah Plastik kecantikan Yang sangat terkenal Dia punya pelanggan Para selebritis Para artis Para orang-orang top Ya saudara ku ingat si Tuhan Dan rasanya Tidak perlu lagi Mengiklankan Karena dia sudah sangat terkenal Tidak perlu menaruh di medsos Supaya laku Tidak dia sudah sangat terkenal Bahkan Untuk bisa ditangani dengan dokter ini Butuh waktu yang lama Satu hari temannya Anak Tuhan Bilang sama dia Kamu rasanya Segala kamu sudah punya Mobil bagus punya Rumah bagus Semua kamu punya Karir Nama top Terkenal Sudah kamu punya Tapi kamu Butuh satu Kamu butuh keselamatan Yang tidak bisa Kamu beli dengan uangmu Ayo mulai ikut Sama aku ke gereja Dokter ini bilang Ke gereja Kasih tau ya Sama pendetamu Cocok kenjamnya Dengan jam aku bisa ke gereja Aku ke gereja Mana bisa Jam Itu kenjam Waktu untuk aku Lakukan yang lain Hari minggu itu Waktuku untuk rekreasi Karena hari yang lain Aku gak punya waktu Untuk rekreasi Kalau kamu mau Kasih tau pendetamu Rubah jam Supaya dimana aku bisa Nah aku ke gereja Saudara ku Kasih Tuhan Beberapa waktu kemudian Dia Dia dokter ini Rajin Olahraga Nge-gym Apalagi Check up kesehatan Dan dia tinggal di Singapur Saudara mungkin tau namanya Saudara ku Ya Satu hari Dia di Fonis dokter Kena Kanker Kanker tulang belakang Tetapi kemudian Dia coba dengan kekuatannya sendiri Karena dia seorang Dokter Dia berusaha untuk berobat Dan sebagainya Sampai akhirnya Dia harus terbaring di Ranjang operasi Menjelang operasi Dia baru sadar Bahwa Kekuatan Kekayaannya Tidak bisa menyelamatkan dia Dan pada usia 42 tahun Dia dipanggil Tuhan Jadi saudara ku Jangan nunggu terlambat Jangan nunggu terlambat Tuhan katakan Kalau kau mendengar suaraku Hari ini Bukan besok Bukan nanti Hari ini Nah saudara ku yang sangat dikasih Tuhan Karena itu Biarlah kita tetap Andalkan Godfidence Orang yang Tidak memiliki Godfidence Yang kedua adalah Hidup yang tertinggal Hidup yang tertinggal Beberapa waktu yang lalu Waktu pandemi Betul Ya Itu ibarat traffic light Lampu merah Semua tidak boleh Kumpul Work from home Ya Dan semuanya Tidak boleh kumpul-kumpul Gak boleh ada kerumunan Betul Lampu merah Tapi kalau saudara Lampu merah sudah berhenti Dan kemudian Lampu hijau nyala Kalau saudara tetap diam Di tempat Gak jalan-jalan Yang belakang Akan nyalip saudara Akan klakson saudara Akan marah pada saudara Begitu juga Sekarang sudah onside Masih banyak orang parkir Ya Tapi saya mau ngatakan Buat saudara Kalau hari ini saudara dengar Mari saudara ku Kalau saudara diam Saudara akan tertinggal Bapak ibu saudara ku yang kasih Tuhan Kalau saudara tinggal Di Eh lahir tahun 70 Eh 40 Lahir tahun 40 sampai 70 Katanya kita ini Adalah Kalau saudara lahir Antara tahun 40 1940 Sampai 1970 Kita ini disebut dengan Generasi emas Kenapa? Karena kita merasakan Zaman jadul Dan menikmati juga Zaman modern Ya Saudara ku Orang yang lahir 40 Sampai 70 Kenal apa namanya Mesin ketik Kemarin saya pindah-pindah gereja Saya keluarin dari gudang Ada OHP Anak-anak muda gak tau Pak ini alat apa pak? OHP Saudara ku Anak-anak milenial gak tau Itu dulu tempat Alat yang paling berguna Kalau kita ibadah Ya Harus ada yang mengoperasikan Ya saudara ku Maju mundur Teks lagunya Tidak kenal Mesin ketik Kaset Apa itu kaset? Apalagi piringan hitam Saudara ku Ya Saya masih kenal Dari piringan hitam Sampai kaset Sampai CD Artinya Anak sekarang Sudah tidak mengenal itu Jadi kalau saudara lahir Tahun 1940 Sampai 1970 Saudara bersyukur Saudara ketemu Mengalami perbedaan Antara bagaimana Kehidupan jadul dulu Dan lompatan teknologi Seperti sekarang ini Saya juga tau Yang namanya Wessel Waktu saya kos dulu Kalau sudah menjelang Waktunya Orang tua kirim Wessel Ya Saya kejar Pak pos Ya Saudara ku Pak ada Wessel buat saya Oh gak ada Gak ada Besok yang kejar lagi Cara hidup seperti itu Gak sekarang Langsung sudah Mbanking Ditransfer Tinggal ngecek Sudah masuk Belum Saudara ku Nggak sih Tuhan Kalau hidup saudara Tidak mengikuti Apa yang Tuhan Kendaki Hidup kita Kalau tidak punya Godfeden Hidup kita Tidak relevan Hidup kita Nggak nyambung Saudara gak ngerti Sampai dimana Tuhan kendaki Karena saya percaya Tuhan kita adalah Allah yang progresif Yang selalu maju Yang selalu mengejar Dan selalu bertumbuh Dan yang ketiga Kalau saudara tidak punya Godfeden Hidup ini Hidup ini Membosankan Saya percaya Kalau saudara Hari-hari ini Belajar Melihat Keadaanmu Saya mau katakan Waktu diproses Jangan protes Katakan bersama saya Waktu diproses Jangan protes 3, 2, 1 Waktu diproses Jangan protes Kalau saudara Protes akan Stres Kalau stres Semuanya tidak akan Pernah beres Saudara ku Jadi belajar Bersyukur Saya mau katakan Gereja Diroksingaraja Oleh kemuran Tuhan Tanggal 2 Juni Kemarin Minggu lalu Ya persis Minggu lalu Diresmikan oleh Pak Arifin Dan gereja itu Dibangun dari Tahun 2020 4 tahun lebih Dibangunnya Dan saya mau katakan Kalau gereja itu Jadi hari ini Semua karena Kemurahan dan Alugrah Tuhan Dan saya mau katakan Banyak mujisat Terjadi Di dalam proses Pembangunan itu Bayangkan saja Ada orang yang Saya Ya cuma sekedar Tahu Telepon Tanya Dia Bantu Kursi Dia bantu AC Dia bantu Ini Dia bantu Itu Saya mau katakan Saya Tidak pernah Membentuk Panitia Penggalian Dana Kenapa Takut Salang gali Saya Tidak Bentuk Panitia Penggalian Dana Kenapa Alasannya Takut Salang gali Saya Bilang Saya Tidak Akan Edarkan Proposal Saya Tidak Akan Buat Kupon Berhadiah Karena Ada Beberapa Cara Membuat Kupon Berhadiah Hadiah Pertama Dapat TV Hadiah Kedua Dapat Sepeda Dijual Dalam Jumlah Banyak Sampai Keseluruh Indonesia Saya Tidak Lakukan Itu Saya Tidak Menghimbau Kesana Kemari Untuk Minta Dibantu Saya Bahkan Ada yang Pak Masukkan Di Grup Rock Internasional Pendeta Pendeta Seluruh Dunia Bisa Tahu Siapa Tahu Ada yang Menabur Enggak Saya Cukup Lapor Kepada Bapak Di Sorga Kenapa Saudaraku Kalau Kita Berharap Pada Manusia Pak Makanya Lain kali Kalau Mulai Membangun Pak Hitung Hitung Pak Kalau Tidak Ada Dana Jangan Bangun Pak Orang Bisa Berkata Pak Kalau Yang Membangun Itu Pak Dana Kupulin Dulu Baru Mulai Pak Ya Kenal Kita Bilang Kalau Orang Ingin Membangun Rumah Duduk Dulu Berhitung Jangan Sampai Dia Sudah Meletakkan Dasar Tidak Bisa Meneruskan Orang Mungkin Bisa Berkata Begitu Tapi Waktu Saudara Berharap Kepada Tuhan Tuhan Sanggup Gerakan Orang Yang Tidak Saudara Kenal Untuk Memberkati Artinya Apa Saudara Hari Ini Saudara Sedang Membutuhkan Sesuatu Minta Sama Tuhan Karena Tuhan Adalah Allah Yang Sanggup Menggerakan Segala Sesuatu Sehingga Apapun Hidup Saudara Pasti Dicukupkan Oleh Tuhan Berikan Dulu Kemudian Bagi Nama Tuhan Bahkan Ada Yang Nyumbang Tanpa Saya Tawa Namanya Sehingga Saya Sulit Untuk Mengucapkan Terima Kasih Jadi Saya Bilang Sama Jemaat Saya Di Gereja Ini Barang Barang Merk Sumba Sumba Sumbangan Saya Mau Katakan Kalau Tuhan Yang Menggerakan Saya Teringat Kisah Daripada Nabi Elia Di Sungai Kerit Kenapa Nabi Elia Ini Kok Diutusnya Ke Sungai Kerit Yang Kering Tidak Ada Airnya Tempatnya Dan Waktu Itu Masa Kelaparan Kenapa Tidak Ngutus Itu Waktu Lagi Ada Air Musim Subur Ini Musim Kering Tidak Ada Makanan Musim Kelaparan Tetapi Di Sungai Kerit Tuhan Buktikan Burung Gaga Yang Paling Rakus Yang Tidak Akan Berbagi Tuhan Pakai Untuk Memberkati Nabi Elia Pagi Dan Petang Dengan Apa Hamburger Roti Dengan Daging Pagi Dan Petang Lalu Diutus Lagi Ketemu Janda Miskin Ya Sudah Diutus Lagi Kedanya Sepertinya Tidak Kalau Sekarang Kok Tempatnya Kering Terus Pak Ya Kapan Diutus Ketempat Yang Basah Saya Mau Katakan Di Tempat Yang Kering Kalau Sudah Berada Dalam Kendak Tuhan Di Tempat Itu Tempat Dimana Sudah Kembersaksi Buat Tuhan Memberkati Saudara Di Tengah Ketidakmungkinan Dia Menunjukkan Bagi Alam Mustahil Tapi Bagi Manusia Mustahil Tidak Tidak Berbuah Nah Bapak Ibu Saudaraku Yang Sangat Dikasih Tuhan Orang Yang Tidak Memiliki God Fidence Seperti Tadi Saya Katakan Orang Yang Punya God Fidence Itu Punya Iman Harap Dan Kasih Kalau Sudah Tidak Memiliki God Fidence Itu Hidup Kita Tidak Akan Berbuah Kenapa Karena Alkitab Bilang Kalau Engkau Tidak Melekat Pada Pokok Anggur Yang Benar Engkau Tidak Akan Pernah Menghasilkan Buah Dan Yang Kelima Adalah Hidup Yang Tidak Menikmati Berkat Dan Janji Tuhan Akulah Pokok Anggur Yang Benar Kamulah Ranting Ranting Barang Siapa Tinggal Di Dalam Aku Aku Di Dalam Dia Ya Berbuah Banyak Sebab Di Luar Aku Kamu Tidak Dapat Berbuat Apa Rendungkan Tiga Hal Iman Harap Dan Kasih Katakan Bersama Saya Iman Harap Dan Kasih Ya Iman Harap Dan Kasih Nah Kasih Ini Sudara Kengkasih Tuhan Berapa Bulan Yang Lalu Sudara Dengar Dengan Sebuah Berita Yang Viral Seorang Pemuda Usia 21 Tahun Bernama Fat Cat Soal Cinta Tidak Diragukan Soal Memberi Kalau saya Lihat Di luar Rata-rata Dia hidupnya Menghemat Dia hidupnya Ngirit Dia kumpulkan Duit Untuk Bisa Kirim Kepada Kekasihnya Yang Pengen Punya Toko Demi Supaya Bisa Memenuhi Keinginan Orang Yang Dia Cintai Dia Berani Berkorban Ya Akhirnya Dia kirim Dengan Rupiah Dirupiakan 1,1 M Dia kirim Tapi Kemudian Air susu Dibalas Dengan Air tuba Ternyata Kekasihnya Punya Kekasih Yang Lain Saudara Kekasih Tuhan Akhirnya Gimana Dia Mengakhiri Hidup Jadi Kalau Saudara Cuma sekedar Punya Kasih Tanpa Punya Iman Dan Harap Saudara Akan Bisa Berputus Asa Kalau Saudara Punya Iman Saja Tidak Punya Harap Dan Kasih Saudara Cuma Berkata Ya Saya Imani Tapi Waktu Satu Saat Saudara Tidak Punya Pengharapan Dan Tidak Punya Kasih Jadi Kalau Orang Yang Punya God Feed Dan Saudara Pengasih Tuhan Saya Renungkan Kisah Itu Jadi Setiap Kejadian Baik Kejadian Yang Saya Alami Atau Kejadian Yang Orang Lain Atau Teman Sepelayanan Atau Seorang Hamba Tuhan Saya Banyak Belajar Bukan Berarti Saya Mau Cari Salahnya Orang Bukan Saya Ambil Pelajaran Supaya Saya Tidak Perlu Melakukan Kesalahan Seperti Orang Itu Jadi Kalau Saudara Tuhan Orang Pandai Orang Pandai Itu Berkata Begini Pengalaman Adalah Guru Yang Terbaik Itu Orang Pintar Tapi Kalau Orang Yang Bijaksana Tidak Perlu Ngalamin Dulu Pengalaman Orang Lain Adalah Pelajaran Yang Berharga Artinya Kita Jangan Sampai Melakukan Kesalahan Yang Orang Lain Lakukan Baru Kita Belajar Nah Saudara Aku Enggak Tuhan Jadi Waktu Setiap Masalah Saya Perhatikan Begini Dia Yang Dialami Oleh Fat Cat Positive Thinking Itu Bagus Positive Thinking Itu Perlu Tapi Kalau Positif Saja Tidak Punya God's Fidence Tidak Punya Pikiran Kristus Kita Akan Mudah Kecewa Dan Putus Asa Karena Pikiran Mungkin Temannya Bilang Kamu 100% Cinta Dia Dia Cinta Kamu Tidak 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 Jangan Dia Punya Kekasih Lain Tidak Jangan Pokoknya Aku Percaya Yang Benar Kamu Setahu Buktinya Tidak Pokoknya Aku Percaya Tidak Mungkin Saudara Aku Enggak Tidak Tidak Pikiran Positif Itu Baik Tetapi Lebih Baik Kalau Sudara Punya Pikiran Kristus Orang Yang Punya Pikiran Kristus Dia Akan Punya Hikmat Dia Akan Dekat Dengan Roh Kudus Yang Mengingatkan Dia Dia Akan Bertindak Bijaksana Dan Seterusnya Dan Saya Sangat Yakin Dan Percaya Apa Yang Dikatakan Pengkotbah Ini Saudara Aku Ya Bahwa Kita Bukan Cuma Sekedar Punya Tetapi Kita Harus Punya Satu Hal Yang Tidak Dunia Ini Bisa Berikan Karunia Untuk Menikmatinya Dan Biarlah Hari Ini Apapun Yang Saudara Lakukan Tetaplah Setia Dengan Tuhan Jangan Andalkan Self Confidence Tapi Biarlah God Confidence Waktu Saudara Punya God Confidence Rasanya Yang Saudara Andalkan Itu Lebih Daripada Apa Yang Saudara Miliki Bila Tuhan Memberkati Kita Semua Tuhan Memberkati Mari Kita Bangka Berdiri Saya Teringat Dengan Seorang Tante Tua Tante Tua Ini Punya Toko Tekstil Dan Dia Toko Tekstilnya Berada Di Deretan Ruko Satu Hari Terjadi Kebakaran Lima Ruko Di Sebelah Kanan Dan Tujuh Ruko Di Sebelah Kirinya Terbakar Dia Berada Di Tengah Tengah Dapat Laporan Tante Itu Dan Tante Itu Datang Dari Jauh Dia Melihat Tokonya Terbakar Dia Berdoa Tuhan Aku Percayang Kau Sanggup Mengutus Malekat Untuk Menurunkan Hujan Salju Di Tengah Kebakaran Bayangkan Tinggal Di Singaraja Kok Bisa Berpikir Hujan Salju Itu kan Sesuatu Kalau tinggal Di Amerika Atau Di Daerah Yang Bermusim Salju Ya Mungkin Turunkan Hujan Salju Dan Waktu Kemudian Api Padam Lantai Dua Tempat Dia Dulu Waktu Masih Kepercayaan Lain Dia Menaruh Tempat Tempat Sembayangan Itu Terbakar Lantai Satu Toko Tekstilnya Toko Tekstil Itu Di Depannya Itu Kalau pagi Ada Penjual Erlogi Imitasi Dilaran Di kaki lima Begitu Nah Setelah sore Yang jual Itu titip Kepada tante Ini Dan Erlogi Itu Satu kotak Ditaruh Di tangga Dekat Jalan Kelantai Dua Selesai Kebakaran Selesai Pintu Itu Dibuka Tidak Ada Satu Tetes Air Yang Mengandung Jelaga Ya Namanya Di Branwir Itu Dari Lobang Angin Bisa Kena Kain Kain Itu Tidak Terbakar Tapi Kena Air Yang Ada Jelaganya Juga Arus Semuanya Bersih Aman Dan Erlogi Jam Tangan Yang Dititip Itu Terbakar Artinya Keadaan Bisa Saja Terjadi Dalam Hidup Kita Tapi Tuhan Mau Membuktikan Bahwa Dia Akan Membuat Perbedaan Antara Orang Yang Sungguh Sungguh Berharap Kepada Tuhan Antara Sungguh Sungguh Yang Menaruh Confidence Dan Yang Bukan Dan Ketika Diwawansarai Oleh Wartawan Tante Kok Tante Kayaknya Luar Biasa Kiri Kanan Terbakar Kok Tante Tante Punya Apa Punya Barang Apa Punya Kesaktian Apa Tante 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 Bila Ini Saya Percaya Saya Bebas Saya Selamat Karena Saya Punya Kris Kris Bisa Lihat Nggak Kristus Namanya Biarlah Nama Tuhan Dipermuliakan Haleluya Saudara Kita Angkat Pujian Ini Untuk Membuat Kita Semakin Sadar Lagu Yang Tadi Kita Nyanyikan Isus Kau Kebenaran Isus Kau Kebenaran Yang Menyelamat Kau Kau Memberikanku Hidup Dan Berharapan Ku Ikut Kehendak Ku Perlu Anugramu Ku Nyatakan Janjiku Kepadamu Kalau Ku Hidup Ku Hidup Bagimu Hatiku Tetap Tetap Menyebabu Dunia Tak Bisa Men Utan Men U Menjauhkan Ku Dari Kau Sinu Selama Ku Hidup Ku Hidup Bagimu Mataku Tetap Tetap Memandang Dunia tak bisa menjauhkanmu dari kasihmu Kalau ku hidup, ku hidup bagimu Biarlah ini merupakan harapan kami Tuhan Merupakan janji kami Bahwa kalau kami hidup, kami hidup bagimu Hidup bagi kristal Hidup yang memberikan pengaruh dan berdampak bagi kerajaanmu Dari kasihmu Selama ku hidup, ku hidup bagimu Mataku tetap, tetap mematangmu Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasihmu Biarlah dunia tidak akan bisa memisahkan kami Tuhan Kami mau pegang akan janjimu Kami mau turut kehendakmu Kami tidak akan biarkan dunia memiliki daya tarik itu memisahkan kami dari kasih kristus Dan biarlah hari ini kami mau tetap memiliki komitmen di hadapanmu Untuk tetap menjanjikan Mendedikasikan hidup kami bagi kemuliaan nama Tuhan Tuhan biarlah apa yang kami dengar lewat keberan firmanmu Membuat setiap kami memiliki satu komitmen Bahwa hidup kami harus berdampak memberi pengaruh buat dunia ini Hidup kami akan menjadi saksi bagi nama Tuhan dipermuliakan Tolong setiap jemaatmu yang hadir pada ibadah pertama ini Rumah tangga mereka Tuhan pulihkan Pekerjaan mereka Dan masa depan mereka Masa depan yang penuh pengharapan Mari jemaat yang sangat dikasih oleh Tuhan Persiapkan perjaman kudus kita Sudara sedang masuk di dalam sebuah keadaan Yang menjadi perintah Tuhan Untuk kita melakukan senantiasa Setiap kita mengingat akan dia Angkat roti di atas kepala sudara Pada hari terakhir sebelum Yesus disalibkan Dia mengambil roti dan setelah mengucap syukur atasnya Dia katakan ini adalah tubuhku Yang dipecahkan dan dibagikan bagi kamu semua Lakukanlah ini senantiasa sebagai peringatan akandaku Apakah sudah percaya bahwa roti yang sudah angkat tinggi ini Merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus Selesai membagikan roti Tuhan Yesus mengambil cawan yang berisi anggur Dan setelah mengucap syukur atasnya Dia katakan ini adalah cawan perjanjian baru Yang dimetraikan oleh darahku Darah yang tertumpah bagi kamu semua Lakukanlah ini senantiasa sebagai peringatan akandaku Apakah jemaah Tuhan percaya bahwa cawan yang berisi anggur Yang kita angkat tinggi ini Merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus Mari kita minum dalam nama Yesus Terima kasih Tuhan untuk kebaikanmu Tak terukur kasihmu atas hidup kami Kami mau tetap setia kepadamu Kami mau selalu hidup di dalam pengucapan syukur Waktu kami bersyukur kepadamu Itu tanda bahwa kami punya iman pengharapan dan kasih kepadamu Waktu kami bersyukur tanda bahwa masalah tidak akan membuat kami Melihat masalah lebih besar daripada Tuhan Waktu kami bersyukur justru kami melihat bahwa kebesaran Tuhan Lebih besar daripada masalah yang sedang kami alami Waktu kami bersyukur tanda kami tetap bisa berterima kasih Untuk kebaikan Tuhan di tengah keadaan Yang mungkin di luar harapan kami Karena biarlah lewat perjaman kudus yang kami barusan terima Membuat kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus Sehingga kematian Kristus Akan membuat daging kami boleh dimatikan Dan biarlah rok kami semakin kuat Dan kami maulah hidup untuk mempermudiakan nama Tuhan Dalam nama Yesus kami bersyukur Haleluya sama-sama katakan Amen silahkan duduk suratku Mari jemaat Tuhan sebelum kita tinggalkan tempat ini Angkat kedua tangan saudara di hadapan Tuhan Buka hatimu Percaya dengan sungguh Tuhan adalah Allah yang Selalu memberkati saudara Dengan hikmat, kekuatan, dan anugerah yang melimpah Kesehatan saudara diberikan kesehatan yang optimal Rumah tangga saudara penuh dengan damai sejahtera Bisnis pekerjaan saudara diberkati Dan hidup saudara jadi berkat Dalam nama Bapak Putra dan Rok Kudus Dalam nama Yesus Kristus Tuhan Yang percaya hidupmu sudah diberkati dan rindu jadi berkat Untuk kota ini katakan Amin Tuhan memberkati saudara selamat hari minggu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!